Musik Kesehatan lingkungan kawasan wisata sangat penting untuk diperhatikan. Meskipun saat ini badai pandemi belum selesai dan mengakibatkan penurunan angka kunjungan wisatawan, bukan menjadi alasan untuk mengabaikan kelestarian lingkungan. Hal inilah yang diterapkan oleh Suryono atau Akrab Disapa Masno, seorang pegiat lingkungan asal kawasan wisata Bukit Lawang, Sumatera Utara. Masno menyadari pentingnya peran manusia untuk menjaga lingkungan. Sejak 4 tahun terakhir, Masno gencar mengampanyekan gerakan cinta lingkungan. Seperti kali ini, Masno bersama anak-anak, masyarakat sekitar, melakukan aksi bersih-bersih sampah di kawasan wisata Bukit Lawang. Anak-anak ini juga merupakan peserta didik di Masno Education Cafe. Ya, untuk menampung berbagai kegiatan cinta lingkungan, Masno mendirikan sebuah cafe yang terletak di jalan besar Bukit Lawang. Di sini, anak-anak dapat belajar mengenal dan mencintai lingkungan sejak dini. Selain itu, demi mendukung konsep ramah lingkungan, Masno juga memanfaatkan hasil daur ulang sampah plastik, membuat perabot dan dekorasi cafe. Kini, Masno dan kafenya menjadi pelopor pusat edukasi lingkungan di kawasan wisata Bukit Lawang. Pemirsa menjadi sosok yang peduli dengan pendidikan dan juga lingkungan tentu tidak mudah, seperti yang dialami oleh Narasumber pada episode Selasar Budi kali ini. Dari kawasan wisata Bukit Lawang, kecamatan Bahorok, Sumatera Utara, ia menebarkan semangat belajar dan juga cinta lingkungan yang terpusat di sebuah cafe miliknya untuk anak-anak dan juga masyarakat sekitar. Langsung saja kita sapa bersama ya, Pemirsa. Assalamualaikum Pak Suryono atau yang akrab disapa dengan Om Masno. Saya panggil Om Masno saja, biar lebih akrab. Apa kabar? Waalaikumsalam, kabar baik. Kabar baik ya, Om ya. Baik Om, sebelum kita ngobrol lebih jauh tentang kiprahnya Om, di dunia pelestarian lingkungan ada yang spesial nih, Pemirsa. Karena saat ini saya berada di, duduk di atas sofa yang sangat berharga, nilainya sangat berharga. Ini sofa yang terbuat dari ekobrik. Ini juga, mejanya juga dari ekobrik. Ya, Om Masno. Apakah ini kreasinya Om Masno sendiri? Ya, benar. Berhasil saya sendiri membuat ekobrik untuk kursi dan meja. Ya, untuk furniture seperti ini juga ya Om ya? Ya. Ini terbuat dari apa nih Om? Dari botol saja ini. Botol bekas gitu kan. Kemudian dikasih warna gitu ya Om ya? Dikasih warna. Hingga berbentuk seperti apel dan ini dari? Tapi kalau ini tidak warna, memang botol bekasnya warna hijau, kita menfaatkan. Dari botol minuman yang warnanya hijau. Wah ini ibu-ibu rumah tangga nih, di masa pandemi seperti ini penghematan untuk, apa namanya, anggaran untuk beli furniture, tapi ini bisa buat sendiri luar biasa. Nah ini kita berada di kafe-nya Om Masno ini penuh dengan suasana yang green begitu ya, ramah lingkungan. Ada recycle gallery tadi. Kemudian ini sofa yang kita duduknya adalah ekobrik. Nah ini yang mendesain memang dirancang oleh Om Masno dan juga beberapa teman atau keluarga atau bagaimana? Ya ini saya desain dengan saya sendiri dengan anak saya. Anak saya juga mendesain untuk selalu kadang-kadang diskusi ya harus seperti ini, harus seperti ini. Tapi memang basicnya arahnya harus ke lingkungan. Itu terinspirasi dari mana sih Om? Apakah ada melihat orang yang urut? Terinspirasi dari hati. Dari hati. Dari seperti itu ya. Karena kenapa ya kita sebagai, saya ya, sebagai muslim juga banyak seperti sabda-sabda nabi itu mencintai tanah air sebagai bagian dari iman, kebersihan sebagian dari iman. Sebelum kita diciptakan kan bumi dulu yang diciptakan gitu. Oleh karena itu ya pastinya setelah bumi diciptakan kita diciptakan untuk menjaga bumi. Itu kuatnya di situ. Baik yang penting tadi dari hati niatnya memang untuk menjaga bumi begitu ya. Om Masno, sudah berapa lama kafe ini berdiri? Kafe ini berdiri dari 2005 ya. Cuman kalau untuk waktu 2005 itu sampai 2014 kita memang fokus di makanan organiknya. Dan 2014 sampai sekarang itu akhirnya saya kembangkan untuk pendidikannya, untuk daur ulangnya. Dan untuk yang mengarah ke lingkungan gitu. Akhirnya memang saya kembangkan bukan untuk saya pribadi, tapi untuk masyarakat di sini semuanya bisa melakukannya. Jadi awal mendirikan kafe ini, niat untuk mendirikan kafe ini memang orientasinya bukan untuk profit semata. Akhirnya memang untuk pelestarian lingkungan. Pelestarian lingkungan gitu. Karena sebelum buka kafe ini saya sudah bekerja ya gitu. Jadi karena memang jiwanya itu ke lingkungan, akhirnya saya bekerja itu ya mau membuat usaha itu memang aranya ke lingkungan. Sebelum saya resign dari pekerjaan dulu. Ternyata latar belakang Om Masno ini adalah seorang chef loh pemirsa. Wah kenapa resign gitu? Kenapa ditinggal? Bukannya hobinya masak juga? Bukannya itu passionnya juga menjadi seorang chef? Ya salah satunya chef itu sebagai profil saya untuk mencari mata pencarian saya ya untuk saya dan keluarga ya saya berpikir kalau kita bekerja saja itu rasanya kurang berkembang gitu loh. Untuk diri kita sendiri itu masih ada batas-batas gitu. Tapi kalau sudah kita membuat sendiri kan itu rasanya wah gitu. Apapun kita lakukan asal itu memang positif memang aranya ke lingkungan gitu aja. Jadi itu saya lebih termotivasi oleh karena itu saya sampai 14 tahun di sana. Wah 14 tahun bekerja menjadi chef tapi memang dasar pencinta lingkungan jadi kemistrinya kuat sekali. Tarik-menarik magnetnya juga menarik yang sama nih. Yaitu sama-sama satu misi gitu ya pencarian lingkungan. Nah berbicara tentang cafe nih, kafenya mas Noy ini. Saya mendapat informasi bahwa disini om Mas Noy juga lebih mengutamakan menu vegetarian gitu. Ya benar. Kenapa om? Menu vegetarian itu selain dia number one untuk kesehatan juga itu kan mudah gitu. Bisa ditanam dimana aja mau di pekarangan sempit, mau di ada yang sekarang mudahnya hidroponik ya gitu. Tanam hidroponik dengan ala organiknya. Ya seperti ya nanti kita di belakang akan lihat bagaimana tempat hiasan-hiasan yang akhirnya jadi kebun sayur. Eko-brick ini ya? Eko-brick ini. Baik, ternyata di cafe ini juga om Mas Noy menanam sendiri sayurannya. Ya benar-benar. Jadi nanam sendiri terus buat pupuknya sendiri juga? Ya. Pupuknya pakai apa tuh? Pupuk-pupuk kompos. Komposnya buat sendiri. Buat sendiri gitu. Ini menarik nih pemirsa, pelanggan juga boleh metik. Karena kan ini edukasi, gak cuman mau mencicipi makanan apa yang tersaji di cafe tapi juga ikut. Ini adalah nilai edukasinya di situ. Jadi pelanggan juga boleh memetik. Ya, salah satunya konsep di cafe ini kan untuk datang itu mereka tidak hanya menikmati makan enak gitu. Tapi mereka itu harus enak dan berkesan. Jadi salah satunya kita fleksibel boleh. Misalnya aku mau makan tapi masak sendiri, mau petik sendiri gitu. Ya, kita buat mereka itu lebih senang. Lebih, pokoknya lebih enjoy lah gitu. Karena kalau dia datang, duduk, makan gitu. Kadang-kadang ada bosennya juga ya. Dan di mana-mana kan seperti itu gitu. Jadi aku berpikir ya kasih pendidikannya gitu. Untuk mereka berkesan ya mungkin nanti bisa dia buat di rumah juga seperti itu. Om Masno kalau pengunjung cafe ataupun wisatawan boleh memetik sendiri sayur di kebun organik kemudian icip-icip. Saya juga boleh dong ya. Ya, nggak boleh sekali. Dan lebih spesial lagi ditemanin sama ownernya nih. Oke. Ya baik Pemirsa, saya dan Om Masno akan berkeliling kebun organik untuk memetik sayur sehatnya. Bagi Anda silahkan menyaksikan tayangan berikut ini. Ayo Om, kita ke kebun organik. Selain mengajak anak-anak sekitar kawasan wisata Bukit Lawang melakukan aksi bersih sampah, Masno juga menggiring anak-anak untuk membuat ekobrik. Kegiatan ini merupakan salah satu edukasi lingkungan yakni memanfaatkan sampah botol dan plastik menjadi blok yang dapat digunakan untuk memproduksi berbagai macam perabot hingga bangunan. Untuk mengajarkannya, Masno dibantu oleh beberapa tenaga relawan muda yang juga bergerak di bidang lingkungan. Selain itu, ia juga mengajak masyarakat sekitar untuk membuat kreasi daur ulang dari sampah plastik. Hasta karya yang dihasilkan dari kreativitas warga ini sangat beragam. Untuk memasarkannya, Masno memajang hasil kreasi daur ulang ini di kafe miliknya. Selain itu, ia juga bekerja sama dengan salah satu pemilik warung yang juga warga binaan Masno di pusat terminal Bukit Lawang. Agar hasil kreasi ini dapat lebih dekat dengan wisatawan sehingga menjadi buah tangan khas karya masyarakat lokal. Selain itu, saat ini Masno juga sedang membangun sebuah kawasan yang nantinya akan dijadikan sebagai pusat edukasi lingkungan, konservasi, dan daur ulang plastik. Bangunannya sendiri dirancang khusus oleh arsitek Jerman dengan menggunakan bahan-bahan ramah lingkungan seperti bambu, ekobrik, tanah liat, dan kotoran sapi. Melalui kawasan ini, Masno berharap desa Bukit Lawang nantinya akan menjadi desa daur ulang plastik terbesar di dunia. Oh ini kebun organiknya Om, ada berapa jenis sayur-sayuran yang ditanam? Ya ini contohnya aja untuk kebun organik, tapi yang lebih buas di sana itu lebih luas. Oh ada yang lebih luas lagi ya, ini hanya percontohan aja. Ya oke, baik Om Masno, kalau tadi ada cooking class, kemudian ada kebun organik seperti ini nih contohnya ini, berapa kali dipanen Om? Dipanen dalam setiap 30 hari. 30 hari sayurnya gratis, dan ini memanfaatkan halaman belakang kafe. Iya benar. Ada kegiatan apa lagi di kafe ini Om? Ya selain di kafe ini ada kegiatan green class, yaitu salah satunya pendidikan lingkungan, pendidikan daur ulang, juga pendidikan untuk atau aksi bersih ya, yang sudah dilakukan tadi seperti itu. Ada green class itu yang disampaikan apa-apa aja Om? Green class yang disampaikan pendidikan tentang lingkungan. Ya jadi kita belajarnya itu memang khusus untuk lingkungan. Mendidik anak-anak untuk cinta lingkungan sebenarnya gampang atau gimana Om? Gampang-gampang susah atau gimana? Kalau saya pribadi sih gampang gitu, tapi kalau dari teman-teman yang lain itu selalu gampang-gampang susah. Yang penting untuk anak-anak itu bagaimana kita bisa merangkulnya saja gitu. Kalau kita mau merangkul anak-anak, ya kita sendiri menjadi anak-anak gitu, jadi mereka tidak bosan dengan kita. Dan yang penting metodenya harus juga menarik gitu ya Om ya. Ada juga kelas bahasa Inggris ya Om? Iya, kelas bahasa Inggris juga itu salah satunya harus ditekankan. Karena memang untuk bahasa Inggris sangat terlalu di sini, apalagi di Bukit Lawang ya, banyak wisatawan dari mansa negara. Karena ini daerah wisata, jadi anak-anak juga harus mengerti bahasa Inggris gitu ya Om ya. Om Masno juga dibantu oleh anaknya Om Masno yang juga pecinta lingkungan. Punya karakter ramah lingkungan juga ya? Iya, sama. Mungkin karena orang itu bapaknya ya, pecinta lingkungan ya anaknya harus ditanamkan juga. Jadi nurun gitu ya Om ya. Apa saja yang kontribusinya Om? Apakah desain atau apa? Kontribusinya salah satunya anak saya itu mengajar untuk bahasa Inggris. Dan perlunya kalau misalnya ada pengunjung, tamu datang di sini, khususnya tamu mansa negara. Dia lah yang transit untuk bahasa Inggrisnya yang lebih bagus dan bahasa Jerman. Oh bahasa Jermannya juga bisa. Wah mantap. Oke Om Masno sebelum kita lanjut lagi ke segmen berikutnya, saya mau cobain ini. Ngomong-ngomong ini Om sayur organik, namanya juga kebun organik ya. Ini pakai pupuk apa nih Om? Ini pupuk kompos, itu salah satunya kita pakai. Pupuk kompos itu ada kita buat sendiri, masih sekalian kecil. Ada di sono itu Mbak. Di yang sebelah sana? Iya, lahan yang besar. Juga kita memanfaatkan pupuk kandang dari masyarakat. Oke. Om, yang menarik juga ini nih Om. Saya ingin tahu cara buatnya bagaimana, supaya saya jual ke Om Masno. Kita kesana ya. Oke, kita kesana. Oh ini tempatnya ya Om Masno ya. Iya, inilah Mbak tempatnya untuk membuat ekobrik. Lagi buat ekobrik dan ini namanya Green Class. Green Class, iya. Oke, setiap hari apa aja Om? Setiap hari Selasa, Kamis, dan Sabtu. Om Masno, ini anak-anak sekarang sedang membuat ekobrik. Iya. Tapi kok yang mendominasi memang anak-anak ya, saya lihat dari tadi. Apa orang tua nggak mau ikut buat ekobrik? Ini kurang tertarik atau bagaimana? Iya. Sebenarnya kalau untuk orang tua, kita selalu bersosialisasi. Misalnya di tempat suatu perkumpulan, di perguritan. Dengan kelompok-kelompok dampingan. Jadi salah satunya itu, si pembuat adalah ibu-ibu masyarakatnya. Jadi kalau untuk anak-anak ini sebagai pendidikannya. Berarti orang tua juga, sebenarnya aktif juga mereka ikut. Sangat-sangat aktif. Ini kebetulan untuk pendidikannya saja. Pendidik anak cinta lingkungan sejak dini gitu ya Om Masno. Nah langkah-langkah membuat ekobrik ini sebenarnya sederhana sekali ya Om Masno. Sangat-sangat sederhana gitu. Jadi boleh saya jelaskan untuk ini gitu. Jadi sebelum langkah-langkah membuat ekobrik itu sebenarnya apa sih ekobrik itu? Jadi sebenarnya ekobrik adalah pengganti batu bata yang ramah lingkungan. Jadi langkah pertama adalah botol bekas yang kita pakai. Dan itu botolnya harus kering. Kalaupun kotor kita cuci dulu. Baru kita jemur sampai kering. Dan untuk sampahnya itu sampah apa aja bisa. Ya sampah apa aja bisa. Yang penting sampah plastik. Berarti ini semua sampah-sampah ataupun botol mineral ini untuk bahan membuat ekobrik ini yang didapat dari sekitar sini? Ya salah satunya. Akhirnya kita akan ketemu dengan Project Wing ya. Project Wing itu salah satu NGO yang ada di Jerman. Jadi mereka itu sangat antusias, sangat intres dengan kegiatan pendidikan di sini. Terutama tentang sampah plastik ya. Dan akhirnya mereka mengajak saya untuk bekerja sama bagaimana untuk mengatasi sampah plastik yang ada di Bukit Lawang dan sekitarnya untuk Kecamatan Mohorok. Jadi salah satunya terbuatlah ekobrik ini dan ekobrik itu dibuat oleh masyarakat dan itu kita hargai dengan harga Rp 5.000 setiap botol kemasan yang besar tadi dengan ukuran itu 500 gram. Oh berarti satu botol yang seperti itu ya Om ya? Seperti ini. Oke. Ini dihargai dengan Rp 5.000? Rp 5.000. Berarti cukup berharga berarti ya masyarakat pasti tertarik jadinya? Sangat tertarik oleh karena itu tadi kan Mbak ngatakan ada nggak sih penolakan dari masyarakat? Nah ini mana sambutan Mbak? Gitu. Jadi setiap penjualan mereka itu bisa menjual 100 atau 200 ekobrik dikalikan Rp 5.000 uang. Iya, iya. Makanya alhamdulillah tidak ada penolakan yang ada sambutannya sangat baik. Masno kita jeda dulu nanti masih ada segmen berikutnya. Pemirsa apa komentar warga tentang kiprah yang dilakukan oleh narasumber kita yaitu Masno. Lewat Masno Education Center kita dengarkan dalam tayangan berikutnya. Kalau tanggapan saya ya baik ya bagus. Karena ini salah satu program dari KP Masno ya ramah lingkungan ya peduli lingkungan ya kan. Kita sama-sama tahu bagaimana efeknya ke depan tentang sampah khususnya plastik ya kan. Jadi kalau tanggapan saya saya mendukung penuh lah ini program ini. Baik sekali. Tujuannya di sini saya ingin juga selain membantu orang tua juga ingin memberikan hal-hal positif kepada anak-anak muda dan juga generasi mendatang tentang bagaimana pentingnya lingkungan untuk diri kita dan juga masa depan anak-anak nanti di kemudian hari seperti itu. Ya tanggapan saya bagus karena selain banyak kegiatan kami juga merasa terbantu dengan adanya ekobrik. Tambah lagi ada kerajinan tangan, ada kegiatan-kegiatan bersih-bersih apa segala macam ya baguslah. Wah ini hasil panen ya Om ya. Makasih Bang. Ini semua sayur organik, sayur sehat. Nah nanti kita cicip-cicipin. Om Masno, dengan begitu banyak kegiatan sosial yang Om Masno sudah lakukan, apalagi yang belum Om Masno lakukan dan akan wujudkan dalam waktu dekat? Yang belum dan saya wujudkan untuk waktu dekat ini sebenarnya sangat simpel mengumpulkan kembali anak-anak untuk belajar bersama. Karena saat ini kan masih pandemik ya walaupun udah katanya gak lockdown tapi kita masih tetap punya batasan-batasan. Berarti kalau dibandingkan dengan sebelumnya lebih rame yang dulu? Ada 160 anak gitu. Jadi kalau sekarang itu paling bisa kita buat 10 atau 20 dan itu tidak dilakukan setiap minggu. Hanya satu bulan sekali sebagai rasa temu kangen aja gitu dengan anak-anak. Waktu dengan 15 sampai 30 menit saja setelah itu pulang. Nah ke depan harapan Om Masno sendiri apa? Kan kita gak tahu nih kapan pandemi ini berakhir. Ya harapan saya selalu berdoa dan berusaha untuk pandemi kini berakhir. Dan untuk ke depannya kita lebih lagi bersemangat melakukan aktivitas-aktivitas untuk lingkungan. Dari mulai anak-anak sampai orang-orang yang ada di sekitar sini. Bahkan untuk seluruh ya kesempatan Borok khususnya dan umumnya untuk Indonesia kalau saya pikir seperti itu ya. Iya Om Masno jika terlalu jauh nih atau masih karena gak bisa kemana-mana ya di situasi pandemi seperti ini. Mau intip-intip media sosialnya silahkan. Mau gak di kampanyekan. Kalau pemirsa atau teman-teman ingin ke Education KP ya itu salah satunya datang aja di Masno Education KP yang beralamatkan di jalan besar Bukit Lawang, Gang Klinik Ogan, Timbang Jaya, Gotong Royong. Ya itu Bukit Lawang ya kalau untuk medianya kontak saya di surionomasno.gmail.com kalau Facebook saya surionomasno juga IG-nya juga surionomasno. Oke berarti nanti kita langsung berteman setelah ini. Boleh ya sangat mau. Om Masno terima kasih banyak sudah menyambut kedatangan kami di sini. Ada ilmu baru yang kami temukan yaitu tentang ekobrik yang bernilai ekonomis dan ini bisa jadi salah satu penghasilan di masa pandemi. Sukses selalu. Amin. Semoga Allah memberkahi apa yang Om Masno lakukan. Amin. Pemirsa sebagai halifah di bumi kita punya kewajiban untuk melestarikan lingkungan. Dari kawasan wisata Bukit Lawang kecamatan Bahorok, Sumatera Utara kami sebarkan kebaikan untuk sesama dan juga bumi tempat kita berpijak. Mari jadikan diri kita bermanfaat bagi orang lain. Pemirsa jangan lupa jaga kesehatan Anda dengan tetap menerapkan protokol kesehatan COVID-19. Saya Rahma Manda Sari pamit. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih telah menonton